Maka kita akan langsung membuat self-enrollment, Bapak-Ibu. Fungsinya adalah, kadang kita tidak tahu mahasiswa kita itu sudah masuk ke dalam kohort yang bisa kita masukkan otomatis tadi, atau mungkin daftar kohort itu telah dibuat, tapi telah banyak perubahan. Jadi misalkan budaya kita, kelas 1 dan kelas 2 itu akan berbeda anggota. Jadi kelas 1A nanti naik, kelas 2A itu anggotanya akan diacak. Dan untuk mengacak itu, admin butuh waktu, Bapak-Ibu. Sehingga kalau misalkan daripada menunggu admin, maka Bapak-Ibu bisa langsung meminta mahasiswa yang sudah punya akun, itu untuk bisa langsung daftar ke kelas kita. Jadi bukan kita yang enroll users, tapi mahasiswa yang akan enroll sendiri menggunakan kode. Di Neo itu otomatis, Bapak-Ibu. Tapi kalau yang di Moodle, maka bulat. Jadi kita akan, saat ini kita akan belajar untuk membuat fungsi supaya mahasiswa bisa enroll secara mandiri. Nah kita klik, Bapak-Ibu, di participants. Kita klik. Kemudian kita klik tombol setting, gambar gear di sebelah kanan, Bapak-Ibu. Dan kita klik enrollment methods. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan seperti manual enrollments. Tadi kita masukkan cohorts, itu secara serentak. Maka akan muncul di sini tadi yang kita masukkan adalah 23 orang. Dan karena kita masukkan serentak, maka kita pun juga bisa menghapus serentak. Nah yang kita inginkan nanti adalah untuk memasukkan self-enrollment, Bapak-Ibu. Biasanya, di halaman Bapak-Ibu, yang ketiga itu otomatis self-enrollment. Kalau misalkan belum ada atau tidak ada, maka kita klik add method. Nah di sini akan ada self-enrollment. Jadi misalkan belum ada di atas. Jadi kalau misalkan yang ketiga, Bapak-Ibu, sudah tertulis self-enrollment, maka silakan diklik yang gambar gear sebelah kanan, edit. Tapi kalau misalkan tidak ada, maka klik add method, pilih yang self-enrollment. Kita klik ini, Bapak-Ibu. Nah, maka akan muncul seperti ini. self-enrollment untuk custom instance ini, ini adalah nama yang nanti akan muncul, Bapak-Ibu. Mohon maaf, baterai saya mau habis, Bapak-Ibu. Saya isi di bentar. Kita rapat 3 jam, record itu mana nih? Mungkin banyak, sudah banyak tidur nih, Pak. Oke, jadi untuk custom instance name, itu yang nanti akan muncul sebagai nama atau mungkin penanda yang akan ada di halaman sebelum kolom untuk masukkan enrollment key. Jadi misalkan kita menuliskan, masukkan kode kelas di bawah ini, misalkan bisa. Atau mungkin karena ini adalah listening 4, saya tulis listening 4 key, misalkan. Jadi silakan tulis apapun yang bisa menjadi penanda itu apa, Bapak-Ibu. Itu tempat, apa namanya, nanti harus apa, gitu lah. Jadi listening 4 key, maka di bawahnya nanti akan ada tambahan kolom, ada tambahan isian untuk memasukkan kunci tersebut. Kemudian yang lain diabeikan, ada law action enrollment diabeikan saja, Bapak-Ibu. Kemudian yang utama adalah kita masukkan enrollment key. Nah, misalkan disini kita tulis, katakanlah LIS tadi. Misalkan LIS D32A misalkan. Nah, kita klik itu. Kemudian setelah, yang lain bisa diabeikan saja, Bapak-Ibu, yang lainnya. Kemudian langsung add method. Custom welcome message, tidak perlu diabeikan dulu saja, Bapak-Ibu. Langsung kita klik add method. Pak Ahmad, ini emang enggak ada videonya atau, Pak? Video apa itu, Bu? Maksudnya yang kelihatan, maksudnya Bapak tidak share screen. Saya share screen, Bapak-Ibu. Oh, gitu? Kenapa tidak muncul di saya, Pak? Oh, iya, sudah-sudah. Pakai HP ya? Ada, ada, Bumai. Sudah-sudah, Pak. Sudah. Pakai HP ya, Bumai? Enggak, Pak. Pakai laptop. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini tadi saya sudah membuat dua kali, Bapak-Ibu. Tapi cara seperti tadi, ini saya hilangkan yang salah satu. Saya hilangkan dulu. Jadi, cara seperti tadi, Bapak-Ibu. Jadi, kita memasukkan kode itu. Nanti ada namanya. Ini ada listening 4 code ini. Kemudian, yang utama kita tuliskan apa kodenya tersebut di enrollment key. Yang lainnya abekan saja. Jadi, maaf. Dan yang kedua, yang berikutnya ini. Mungkin kadang ini tidak student, maka kita lihat apakah sudah default assigned role, apakah sudah student. Yang lain bisa dihapekan. Jadi, nama yang akan muncul. Kemudian, kode yang akan kita masukkan. Dan yang terakhir adalah ngecek apakah role yang diassign apakah sudah student. Setelah selesai, maka kita shift. Nah, setelah kita buat, mahasiswa tetap belum bisa melihat menu apapun di website mereka. Kita harus memberi mereka link menuju kelas kita. Dan kita bisa memberinya lewat WhatsApp atau lewat email. Saya kira mungkin yang paling mudah adalah lewat WA. Nah, untuk mengirimkan link kelas kita, Bapak-Ibu, di sebelah kiri itu ada tulisan nama mata kuliah kita. List 4D3 ini. Kita klik, Bapak-Ibu. Nah, setelah kita klik, di atas akan muncul menu, akan muncul alamatnya. Ada LMS Polinema, AJID, garis miring course, garis miring view, titik PHP, tanda tanya, D681. Ini yang kita copy, Bapak-Ibu. Kita copy. Nah, Bapak-Ibu, untuk saat ini, monggo untuk, akan saya share ke chat, Bapak-Ibu. Monggo untuk mencoba mengisi itu. Apakah nanti akan masuk ke... Saya share di grup WA kita, Bapak-Ibu. Pak Ahmad. Karena saya tadi, itu kan saya, saya klik ya, di grup itu saya klik. Terus kemudian muncul, mungkin karena role saya ya, Bapak ya. Apa munculnya ini, untuk mahasiswa akan berbeda ya. Ini saya tunjukkan, kalau itu saya tunjukkan, untuk mahasiswa Bapak-Ibu. Berarti mahasiswa tinggal memasukkan key-nya itu ya, Pak? Iya, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu, kalau misalkan di sana bisa mengakses, maka juga bisa langsung masukkan kunci itu. Kudinya apa? Key itu loh, di grup ada key. Oh, ada key. Bisa, Pak. Masuk. Saya coba, Pak. Saya coba sebagai mahasiswa sekarang, sayang. Kalau di saya, enroll me gitu, bukan? Iya, di enroll me itu. Terus? Dimasukin key-nya, Kakak. Di mana ada? Bentar, Bu. Tolong lagi. Grup, grup. Bukan. Enggak ada. Oh, iya, iya. Baik. Aduh, di jatuh. Nah, ini saya share halaman untuk mahasiswa, Bapak-Ibu. Oke. Jadi, misalkan mahasiswa, syaratnya bisa membuka link tadi adalah mahasiswa sudah login. Jadi, sudah login ke akunnya, tapi belum masuk ke kelas listening tadi. Maka di halaman browser mereka, jadi setelah login itu, maka kita masukkan alamat kelas kita tadi. Bapak-Ibu bisa melihat tulisan trial student, Bapak-Ibu, ya? Bisa, Pak. Ya, jadi saya masukkan alamat tadi, alamat listening tadi. Nah, di bawah ada tulisan tadi yang menjadi custom instance name, itu adalah listening for code, gitu, Bapak-Ibu. Ini yang tadi kita tuliskan, kita beri nama. Oleh karena itulah instance code name tadi itu bisa kita tulis perintah, masukkan kode kelas di bawah ini, misalkan, gitu ya. Jadi, bisa semacam perintah, gitu. Kemudian kita masukkan kuncinya, tadi L4D32D. Seperti ini, kita masukkan. Setelah itu, klik enroll me. Nah, maka mahasiswa yang bersangkutan itu sudah mempunyai kelas yang tadi ini. Saya coba di halaman kelas ini, Bapak-Ibu. Saya akan ganti halaman, sebentar. Selamat menikmati. Sekarang bisa melihat tulisan listening 4, Bapak-Ibu ya, di layar. Biar saya? Iya, Mbak. Nah, kita lihat siapa-siapa yang sudah self-enroll tadi. Nah, tadi ada, berarti ada Bu Printantina, ada Bu Noverita, Pak Alvin, Bu Eka, Bu Maya, gitu ya. Jadi, itu fungsinya, Bapak-Ibu. Jadi, dengan self-enrollment, ini kita bisa mengurangi beban admin dan mengurangi beban dosen. Sekaligus juga untuk meminta mahasiswa supaya bertanggung jawab, ya untuk daftar sendiri. Jadi, di awal kelas langsung kita berikan kunci tadi, kita share alamatnya tadi, kita sampaikan bahwa sebelum membuka link itu, sudah harus login ke LMS Polonema. Nah, setelah login, kemudian memasukkan alamat tadi di alaman di browser yang sama, maka akan muncul menu untuk memasukkan kode kelas. Jadi, itu Bapak-Ibu untuk proses self-enrollment. Selanjutnya, setelah masuk kelas, maka mahasiswa bisa mengakses, dan tentunya kita pun juga bisa mengajar mereka sesuai dengan peran kita di sana, sebagai dosen kelas tersebut. Saya kira itu, Bapak-Ibu, mungkin ada pertanyaan? Pak Ahmad tanya, Pak. Oke, Bu. Itu tadi saya tidak bisa melakukan self-enrollment karena saya admin, ya? Betul, karena manager. Iya, karena manager. Karena saya klik link dari Pak Ahmad itu, langsung masuk ke topik 1, 2, 3, dan seterusnya. Iya. Oh, iya, ya sudah. Konfirmasi saja, Pak. Kalau Bufi Trotul, itu bisa langsung enroll sendiri, tidak perlu self-enrollment yang lewat kode itu, tapi langsung masuk ke menu enroll. Langsung masuk ke menu. Iya, masuk ke itu. Itu karena penguasa jagad raya. Pak Ahmad, Pak. Tidak perlu itu. Pak Ahmad yang membuat saya menjadi penguasa. Ada yang lain, Pak? Ada yang lain, Bapak-Ibu? Saya kayaknya tadi agak kelewatan yang kalau ada, kan kemarin saya yang enroll minta tolong Bu Vivit kan kemarin. Jadi otomatis. Terus ada satu mahasiswa yang kayaknya dia sebenarnya sudah tidak aktif. Kalau misalnya mau menghabiskan satu mahasiswa saja, bisa ya, Pak? Oh, tapi pas nggak ada itu ya. Oh, no, iso. Oh, no. Nanti saya akhirnya saya kelewatan. Anunya ya. Karena sekarang sudah jam 4, kita harus tidur. Nilai belum selesai. Alah. Sudah selesai. Saya belum selesai. Oke. Ya, nanti saya lebih aja deh. Kelewatan kayaknya saya tadi. Nanti saya coba nggak recording dari Anutasi. Oh, ya. Oke, Pak. Itu intinya ya, lihat participant enrolled users, terus diklik. Langsung delete ya, Pak. Ada tabelnya. Nah, mahasiswanya dipuang ke tempat sampah. Dump him, jump her. Ke tempat sampah. Oke, Pak. Ya, sekarang masih ada 17 yang bertahan. Terima kasih. Ini mungkin terpanjang dalam secara rapat training kita online. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.